Intro No, gadis tuh cewek lo ya? Kenapa aja? Engga, gue gak pernah pacaran sama dia. Ini masih no. Terima kasih mas. Eh, lo gue kasih tau ya, No, ya. Kalo lo gak suka sama seseorang, mendingan lo jangan kasih PHP. Engga. Engga, gue gak pernah kasih PHP. Gue itu, sel, gue tuh cuma niat untuk berbuat baik aja, gue gak mau ngecewein orang, gitu. Itu sama aja, Kale. Kalo cowok ngasih perhatian ke cewek, itu kan pasti kan salah pengertian. Tadi kilanya tuh lo demen sama dia. Nih, gue nih korbannya nih, korban PHP-an cowok. Kalo lo jadi curhat? Iya, kok boleh jadi curhat? Kalo dia kan pokoknya, No, PHP-in cewek. Lo juga tuh. Dih, kenapa gue? No, galak-galak. Galak tuh, gue. Tadi orang judes banget, ya? Juga. Masih gak ngakuin juga. Andaikan ya, sel. Kalo lo sering senyum sama semua orang, pasti lo secantik dia. Nah, ini mau gue tau. Prati cinta, kan? Iya. Aku suka banget sama dia. Cantik, manis lagi senyumnya. Tapi kan lo tau dia sih? Jadi dulu gue pernah dapet pelanggan OKJek itu minta dibeliin makanan India. Otomatis gue harus ke restoran India. Nah, ternyata pedagangnya restoran India itu gak bisa bahasa Indonesia. Ada menu bahasa Indonesia gak? Mau gak, mau gue harus belajar bahasa India. Kenapa jadi nyanyi ya, mas? Itu bukan nyanyi, deh. Itu bahasa India. Sekarang gue udah bisa dong bahasa India. Sekaranya, gue banyak nonton film-film India. Eh, sampai sekarang gue malah ketanggihan. Jangan bilang lu pernah nonton Tapi gue juga suka tuh ini, Barjangi Barjan Dilwale yang baru-baru ini. Terus ada juga Rangdeba Shanty. Itu tentang persahabatan akren. Mau, mau pinjem, please. Pinjem dikirinnya ya. Nanti gue bawain ya. Iya, bener ya. Dari berapa harga pasnya kok? Kalau yang ini, saya kasih Rp2.800.000 aja. Itu sudah paling murah, Bu. Kok? Gak ada AC yang harga Rp1.000.000 gitu? Aduh, Bu. Zaman sekarang mana ada AC yang murah, Bu? Ah, gini dah. Kalau Ibu mau, saya kasih yang second-second. Sing, kok bercanda aja. Masa saya beli barang second? Gimana? Apa aja dibeli barang saya? Gak jadi deko. Kan saya cuma nanya harga aja. Kansiung. Maaf ya, anak. Kakek. Batuk. Iya, iya. Ini enggak apa-apa, kakek. Harusnya kakek tadi pakai masker aja. Kakek enggak bisa pakai masker, nak. Takut sejak nafas. Oh. Kek, kalau gitu kita ke apotik dulu ya, kakek ya. Beli obat. Kakek kayaknya masuk angin. Enggak apa-apa, nak. Kakek trauma dengan obat apotik. Oh. Tuh. Aduh. Udah deh, kakek. Aduh, kasihan kakeknya. Kita ke apotik aja deh, kakek ya. Ya. Sekarang ya, kakek. Enggak usah, nak. Terus aja, nak. Kakek tau kemana. Oh, iya tujuannya, nak. Bang gue tuh, 15 ribu. Apaan sih, Mbak Asnah? Enggak usah lah, enggak perlu dibayar. Ngapain sih, kan cuma 15 ribu. Eh, enggak. Gue enggak mau ada yang namanya utang sama lo. Nih. Ih, kira enggak bakalan ketemu lagi sih. Udah lah, Mbak Asnah. Eh, tunggu, tunggu. Jatah aku, jatah aku, jatah aku. Oke food. Ah, ini aku paling suka nih. Lagian juga, enggak apa-apa kan, Mbak. Kalau aku yang ngambil. Kan kalau oke food, harus nalangin dulu. Kan itu kayak agak berat kan buat Mbak Asnah. Ngorak amat sih. Biasanya juga gue ambil oke food. Enggak ada buit aja. Oke, Jack. Oke, Jack. Ada apa, Mas? Ini bener rumahnya, Pak Bagus. Iya, bener. Saya mau mulangin tas. Oh, yaudah, Mas. Cukup. Bapak udah nungguin loh. Iya. Ini, Pak, tasnya. Iya, Mas. Bener, ini tas saya. Alhamdulillah. Enggak hilang. Mas, enggak buka-buka tas ini. Sumpah, Pak. Saya enggak buka tas. Apa isinya? Hah? Uang? Iya, Mas. Jadi begini. Saya ini pengusaha konveksi. Dan uang ini untuk pembayaran gaji seluruh karyawan saya. Coba aja aku punya uang sebanyak itu. Pasti Mami enggak akan marah-marah lagi sama aku. Ini tolong diterima, ya. Enggak usah, Pak. Saya enggak enak. Alhamdulillah. Ini namanya rezeki orang yang mau beli AC. Bang. Iya, Neng. Ada jamu buat masuk angin enggak? Ada, Neng. Jamu tolak badai. Anggur, Neng. Woi, jangan ditanya. Udah pasti kabur anginnya. Enggak? Ya udah, kalau gitu bikin sesuatu ya, Pak. Oke, Sip. Makasih ya, Nak. Udah ngerepotin. Kak, Kak, tinggal di sini aja ya. Sekiranya disirat dulu. Iya, Kak. Ini ongkosnya, Nak. Bentar ya, Kak. Aduh, enggak usah, Nak. Enggak usah. Ambil aja kembaliannya, Nak. Serius, Kak? Iya, sama-sama, Nak. Makasih banyak, Kak, ya. Iya, Nak. Terima kasih dulu, Kak. Iya. Ternyata, jadi driver okejek itu banyak juga ya tantangannya. Tapi, di satu sisi, gue seneng banget bisa nolong orang. Eh, tapi gimana ya caranya gue bisa dapet uang tambahan buat bercicilan motor? Aduh, mana waktunya tinggal lusa lagi. Mbak Sally, kan? Iya, bener. Kenapa, Mas? Ada orderan. Orderan. Udah dibayar belum, Mas? Belum sih. Tapi kan kita sama-sama okejek. Enggak usah. Jangan. Bisnis is bisnis. Kasih, ya. Sama-sama. Kita emang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi, saya harap kamu tidak usah campuri urusan pribadi saya. Apalagi sampai bertengkar dengan pacar baru saya yang baru. Memalukan. Oh iya, saya lupa bilang. Jangan kaget kalau nanti akan ada orang dari leasing menagi tunggakan cicilan motor kamu tiga bulan. Karena kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi, semua cicilan motor dan HP mohon kamu lunasi. Karena semua atas nama kamu. Udah tahu. Gantem nih orang nih. Kira gue gak sanggup apa bayar cicilan motor? Lihat aja ntar. Bunda, tunggu sebentar ya. Halo, Mi. Mami di mana? Mami lagi sama bunda. Hah, pergi. Mami jangan dustai papi. Kemarin ngomongnya pergi sama bunda. Tetapi akhirnya mami malah pergi ke rumah busel amat yang baru kan. Apa sih? Eh, Mul. Kok marah-marah sama bunda? Ini bunda tau? Iya. Si mawar lagi sama bunda. Lagi keliling-keliling. Tapi dia gak beli apa-apa. Aduh, sakit ini. Ya sudah. Maaf ya, bun. Ngerepotin. Ih, emang ngerepotin yuk. Kamu gak beli apa-apa. Halo, Pi. Percaya kan kalau mami lagi sama bunda? Eh, papi. Satu lagi deh. Kayaknya kita gak usah beli barang-barang. Soalnya harganya mahal. Mami takut. Nanti uang papi abis. Gak apa, mami pilih aja mereknya apa. Ya sudah ya, Mi. Papi pergi dulu. Eh, papi makasih ya. Oh iya, satu lagi. Papi udah jemput boni belum? Oh iya, belum, Mi. Kita jemput dulu ya. Ih, kebiasaan. Memang kebiasaan dia. Yaudah, yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Aduh, yaudah, yaudah. Sampai jumpa.